Hati-hati, modus penipuan baru buat para seller kudul lebih waspada. Nah modusnya tuh kayak gini, dia mengirimkan pesan ya kepada kita dengan mengaku sebagai admin dari tiktok shop gitu. Nah dia disini menawarkan bantuan jasa untuk memperbaiki gitu produk-produk kita yang tidak masuk rekomendasi. Nah berhubung produk gue ada yang teradah nyeleneh gitu dan pernah ketolak gitu. Jadi kayak mungkin disitu gitu gue mikirnya. Nah selang satu hari dia menelpon ya menghubungi nomor yang sudah saya berikan. Nah kita beralih ke whatsapp. Nah ini cat-catanya. Oke saya sempat menghubungi pihak tiktok juga untuk menanyakan gitu. Soalnya awalnya sempat percaya juga. Nah catnya itu kayak gini. Dia berpura-pura sebagai admin resmi dari tiktok. Dia ngincernya emang para seller. Disini dia nelpon saya gitu kan. Cuma karena suaranya rada berisik dan kayak. Masa sih admin sekelas tiktok itu gak punya kantor sendiri. Soalnya kayak berisik banget lingkungan sekitar dia. Dari situ gue udah agak cuiga gitu. So buat kalian ini disimak ya. Biar kedepannya lebih berhati-hati lagi kedepannya. Nah catnya kayak gini. Dia menawarkan bantuan lewat link. Ini bisa di klik linknya. Disini aku udah ngebuka tadi. Oke. Nah masukin disini. Kayak gini. Disini nanti diarahin gitu. Disuruh masukin email. Terus nomor telepon. Yang aku curiga itu disuruh masukin password. 6 digit. Nah ini email, telepon. Ini udah aku insi semua. Cuma pas suruh masukin pin password ya. Wah ini tanda tanya. Ini hati-hati ya buat kalian yang pada punya akun buat jualan di tiktok gitu. Jadi duit kalian yang ada disana bisa di kuras habis nanti. Oke. Nah. Karena saya gak mau jadi saya bilang dong gak bisa gitu. Gak bisa kak. Soalnya disuruh masukin password. Jadi disini aku udah agak. Ah udahlah biarin aja. Nah. Tapi dia masih berusaha ya. Berusaha buat dapetin pin kita. Password kita. Nah. Nih suruh masukin. Gue udah. Udahlah gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia bilang gitu. Dia nakut-nakutin ini neken lagi. Soalnya jika tidak diajukan banding. Untuk akunya akan kami nonaktifkan secara permanen. Katanya gitu. Ya. Udah. Udah fake ini gue. Udah gak percaya gitu kan. Terus ya. Gue terkirin gini. Terus ya serunya ini dia masih ngancam-ngancam gak jelas. Pake EPP yang gak aku pasang. Nah ini nomernya ya. Kalau kalian mau nyatat gitu. Kalau mau ngisengin silahkan. Ada-ada saja ya. Oke guys. Buat pembelajaran aja. Biar kedepannya kalian bisa lebih waspada. Terutama buat para seller TikTok. Semangat buat para pejuang receh. Oke. Oh ya.